Dalam rapat koordinasi tim gugus tugas COVID-19, Bupati Merangin sempat menanyakan soal bantuan sembako kepada warga Merangin yang ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan atau ODP. Bahkan Bupati mengaku mendapatkan laporan jika ada warga yang mengeluh karena tidak ada bantuan. Terkait hal ini, Kepala Dinas Sosial Merangin Cunaidi mengaku sudah menyiapkan bantuan untuk orang yang ditetapkan masuk kategori ODP dan PDP. Namun sayangnya, pihak Dinsos kesulitan mendapatkan data warga yang ditetapkan sebagai ODP dari Dinas Kesehatan. Dikatakan Cunaidi, sejak 1 April pihaknya sudah mengajukan surat resmi ke Dinas Kesehatan. Namun pihak Dinkes Enggan memberikan dengan alasan data tersebut rahasia. Rencananya setiap ODP dan PDP akan diberikan bantuan beras 5,6 kg dan lauk pauk selama 14 hari. Masyarakat orang yang ODP dan PDP berkaitan dengan mengajapi COVID-19 ini. Kepala bantuan kerjiwa itu adalah beras paton dikali dengan penadipan, dikali dengan penelahannya.